Ya, baik kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari sabat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan sabat siang hari ini dengan judul Apakah Allah Tidak Adil? Apakah Allah Tidak Adil? Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengenai adil, adil itu ialah tidak berat sebelah, tidak memihak ataupun sama rata. Jadi itu adalah adil yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak berat sebelah, tidak memihak, sama rata. Kalau kita punya anak dua, tentu kita akan belikan. Anak kita kue, itu dua, satu orang mendapatkan satu. Itu adalah yang dinamakan adil. Kalau kita juga punya anak kita, mau memberikan pakaian buat mereka, kita belikan juga dua, dua pasang, dua style pakaian. Jadi untuk anak yang satu, satu, untuk anak yang kedua juga satu. Itu yang disebut dengan adil, tidak berat sebelah, tidak memihak, ataupun sama rata. Hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa apakah Allah tidak adil? Apakah benar Tuhan itu tidak punya yang namanya keadilan itu? Baik, kita akan sama-sama melihat di dalam firman Tuhan, Roma pasal 9, ayat yang ke-14. Ini adalah sebagai judul daripada firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca ayat Alkitab, Roma pasal 9, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Roma 9 dan ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Satu kali saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terus, kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam surat-suratnya yang mengenai orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Mereka yang di luar orang-orang Yahudi, semuanya berada di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa pada akhirnya mengalami yang namanya kematian kekal. Dan oleh karena kasih kemurahan Allah, kebenaran Allah dinyatakan di luar hukum Taurat itu. Jadi kebenaran Allah dinyatakan di luar hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita dapat dibenarkan. Supaya kita dapat menerima penebusan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah berkorban mati dari Sekolah Salih. Kenapa? Karena hukum Taurat. Semua yang ada tertulis dalam hukum Taurat adalah menyatakan apa yang akan datang. Yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Saudara, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Bagaimana mereka dapat menerima anugerah hidup kekal. Maka ketika mereka menerima, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Ketika mereka menerima anugerah hidup kekal itu melalui Yesus Kristus, semuanya gratis. Semuanya tidak perlu membayar sesenpun. Semuanya adalah cuma-cuma ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ada yang namanya pengampunan dosa. Bapak, Ibu dan juga saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang Israel, mereka mempertanyakan keadilan alam. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan. Mereka adalah umat-umat yang telah dipilih langsung oleh Tuhan. Mereka tidak mau bahwa orang-orang yang di luar Yahudi atau di luar Israel boleh mendapatkan keselamatan. Sehingga mereka mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa sih bangsa yang di luar Israel atau bangsa yang di luar Yahudi boleh menerima keselamatan itu? Kita akan melihat bagaimana sikap yang diambil oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus juga dapat menceritakan bahwa Allah itu sebenarnya adil. Hal yang pertama kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Roma pasal 9, ayat yang pertama. Pilihan atas Israel. Ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus. Ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus. Bagaimana dikatakan? Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus. Hal yang pertama kita dapat melihat apakah Allah tidak adil. Apakah benar Allah itu tidak adil. Hal yang pertama yang ingin Rasul Paulus sampaikan. Bahwa kedaulatan itu sepenuhnya ada di dalam tangan Allah. Bahwa kedaulatan Allah itu mutlak adanya. Kita melihat bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya apa yang dia sampaikan adalah benar-benar di dalam hatinya. Apa yang dia sampaikan itu tidak mengada-ada. Artinya dia benar-benar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dia menyatakannya kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi kepada bangsanya sendiri. Kalau kita melihat bahwa ketika Saulus atau Paulus ini dipilih oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Maka Tuhan telah menetapkan dia harus pergi kepada raja-raja. Dia harus pergi kepada orang-orang untuk memberitakan kabar kesukaan. Untuk memberitakan injil keselamatan. Maka dia adalah Rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Telah menjadi satu ketetapan. Bagaimana Rasul Paulus bisa menjadi rasul bagi orang-orang di luar Yahudi. Tetapi apakah dia melupakan yang namanya kebangsaan dia? Apakah dia melupakan yang namanya kesukuan dia? Sekali-kali dia tidak melupakan bahwa dia adalah juga orang-orang Israel. Sekalipun Tuhan telah menetapkan dia untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus kita dapat melihat di sini pada ayat 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ada sesuatu hal di dalam benak dia, di dalam dirinya. Bahwa dia juga adalah orang Yahudi, orang Israel, umat pilihan alam. Saudara, maaf kata, kalau kita misalnya ada yang namanya suku Jawa. Tentu juga orang yang suku Jawa ini bagaimana? Dia punya rasa keterikatan dengan orang-orang sukunya sendiri. Demikian pula, maaf kata. Kalau ada orang dari suku Batak, mereka juga punya rasa keterikatan di dalam kekeluargaannya, semangat kekeluargaan ada pada diri orang yang sesuku dengan dia. Demikian juga, maaf kata. Orang suku Tionghoa juga punya rasa keterikatan. Bagaimana dia ada satu rasa, sama rasa. Baik itu suka ataupun luka. Bagaimana kalau ada yang disakiti? Tentu ada yang namanya pembelaan. Kenapa? Karena ada satu rasa tadi. Ada satu kesukuan tadi. Demikian juga apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus pada ayat 3 dikatakan di sini. Bahkan aku mau terputuk dan terpisah dari Kristus, demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Ini sangat luar biasa sekali apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Pertama-tama dia menyatakan bahwa dia mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Bahwa dia tidak berdusa. Bahkan suara hatinya turut bersaksi dalam roh kudus. Bahwa dia benar-benar berduka cita. Bahwa dia benar-benar mengalami kesedihan hati. Ada rasa kepedulian di dalam diri Rasul Paulus. Ada juga rasa untuk mengasihi kaum sebangsanya. Kaum sesukunya sendiri. Untuk mengasihi mereka. Dan sangat memperhatikan mereka. Bahkan dia mengatakan di sini. Bahwa aku rela untuk terputuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Kaum sebangsaku secara jasmani. Dia mengatakan dia rela terputuk dan juga terpisah dari Kristus. Untuk siapa? Demi siapa? Demi saudara-saudara sebangsanya. Demi orang-orang yang kaum, yang sama dengan dia. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Israel mereka menolak kebenaran itu sendiri. Mereka tidak percaya akan Yesus Kristus. Walaupun mereka terus bergiat bagi Allah. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10, yang ke-2 dan ke-3. Roma pasal 10, ayat 2 dan ke-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tiga. Sebab oleh karena mereka telah tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendidikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rasul Paulus bersedih hatinya. Rasul Paulus dia berduka cita. Kenapa? Karena kaum bangsanya tidak menerima Yesus. Kaum sebangsanya tidak percaya kepada Yesus, walaupun mereka bergiat dari hukum Taurat itu. Mereka bergiat bahwa hanya satu alam. Tapi dia tidak percaya, mereka tidak percaya akan kebenaran, keberadaan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang telah dituliskan oleh hukum Taurat, yang dituliskan oleh Musa di dalam hukum Taurat, maupun kitab para nabi itu. Maka selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada kitab Roma pasal 10 ayat yang pertama, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara, ini adalah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dari kesukuan, dari kebangsaan dia, dia mau agar orang-orang Israel, agar orang-orang Yahudi juga menerima keselamatan. Agar mereka mau takluk kepada kebenaran, yaitu di bawah iman, di dalam Yesus Kristus. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia berdoa. Kenapa? Karena kasihnya tadi. Dia berdoa karena kepedulian daripada Rasul Paulus. Sangat berarti bangsanya, sukunya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel bagi dirinya sendiri. Supaya juga mereka bisa mendapatkan keselamatan. Walaupun dia diutus untuk pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi rasa kesukuan dia, rasa kebangsaan dia, dia mau untuk memberitakan juga kepada orang-orang Yahudi supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi orang-orang Yahudi menolak akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan mereka menuduh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus ini membuang atau meniadakan hukum Taurat. Dan juga menajiskan baik Allah. Kenapa? Karena membawa orang-orang yang di luar Yahudi untuk masuk ke dalam baik Allah. Untuk masuk, untuk menerima keselamatan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita mengingat apa yang dilakukan juga oleh seorang nabi besar kepada orang-orang Israel. Kita lihat dalam kitab Keluaran Pasal 32, ayat 32. Keluaran Pasal 32, ayat 32. Demikian finman Tuhan. Keluaran Pasal 32, ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka ini. Itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya nama ku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Rasul Paulus dia rela terputuk dan juga terpisah dari Kristus. Demi siapa? Demi saudara-saudaranya. Demi kaum sebangsanya. Demi orang-orang Israel. Rela terputus, rela terpisah daripada Allah. Tapi apakah itu bisa? Sekali lagi, kedaulatan Allah. Kedaulatan itu ada pada diri Allah. Walaupun dia merasa ingin sekali terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi siapa? Demi orang-orang Israel. Apa yang dilakukan juga oleh Musa, dia mengatakan, Tuhan kiranya kau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya nama ku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa rela dia dihapuskan namanya dari dalam kitab yang telah Tuhan tulis. Demi siapa? Demi orang-orang Israel. Supaya Tuhan mengampuni mereka. Ini sangat luar biasa ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari. Apa yang dilakukan oleh Musa? Karena siapa? Karena kaum sebangsanya. Karena orang-orang Israel. Dia rela nama dia dicoret, dihapuskan dari dalam kitab kehidupan. Demikian juga Paulus. Dia juga rela agar dia terkutuk, dia juga terpisah dari Kristus. Karena orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi dia tidak mau menerima. Dia menolak Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat bahwa sekali lagi, kedaulatan itu ada pada diri Allah. Dan kedaulatan itu mutlak adanya. Rasul-Rasul Tuhan tidak bisa melepaskan hal itu. Walaupun dia sungguh-sungguh mengasih saudara-saudara mereka. Dia benar-benar mencintai mereka. Kita dapat melihat. Walaupun dia rela terkutuk, terpisah daripada Allah. Tapi sekali lagi, karena kedaulatan Allah yang telah memilih dia. Tetapi orang-orang Yahudi menolak. Bahkan kalau kita melihat di sini, pada ayat yang keselanjutnya, pada ayat yang keempat. Kita melihat. Sebab mereka adalah orang Israel. Roma pasal 9 dan 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat. Dan ibadah. Dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Rasul Paulus kembali. Memflashback. Bahwa orang-orang Israel ini adalah sebagai anak sulung. Sebagai anak. Yang diangkat sebagai anak. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita lihat dalam kitab keluaran pasal 4 yang ke-22. Keluaran pasal 4. Ayat yang ke-22. Keluaran pasal 4. Ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Tuhan telah mengambil. Tuhan telah mengangkat orang Israel sebagai anaknya. Sebagai anaknya yang sulung. Artinya apa? Artinya orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang paling berharga. Artinya orang-orang Israel mendapatkan yang namanya hak istimewa. Dia mendapatkan status yang sangat luar biasa istimewanya. Di hadapan Tuhan. Tetapi apakah mereka adalah orang-orang yang unggul. Dari sekian banyak bangsa. Sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Menjadi umat kepunyaannya. Menjadi anak kesayangannya. Yaitu anak yang sulung. Apakah orang-orang Israel adalah orang-orang yang unggul? Apakah orang-orang Israel adalah orang-orang yang kuat? Apakah orang-orang Israel adalah orang-orang yang hebat? Dan apakah mereka jumlah bilangannya itu banyak? Sehingga Tuhan memilih mereka. Kita lihat di dalam ulangan pasal yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal 7. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Alamu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Alamu. Dari segala bangsa di atas muka bumi. Untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu. Dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasih kamu. Dan memegang sumpahnya yang telah diikralkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar. Dengan tangan yang kuat. Dan menembus engkau dari rumah perbudakan. Dari tangan Firaun Raja Mesir. Jadi kita melihat Rasul Paus kembali mengingatkan. Bahwa orang-orang Israel adalah anak-anak perjanjian. Karena sumpah dan ikral yang telah Tuhan nyatakan kepada nenek moyangnya. Yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub. Sehingga orang-orang Israel bisa mendapatkan pemilihan daripada Tuhan. Walaupun kita lihat di sini. Bahwa dia adalah bangsa yang terkecil. Dari antara bangsa-bangsa lain. Tetapi karena oleh sumpahnya daripada Tuhan. Dan juga yang telah diikralkannya kepada nenek moyangnya. Maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Artinya kita melihat. Bahwa orang-orang Israel, mereka boleh diangkat sebagai anak yang sulung. Karena Tuhan mengasihi mereka. Dengan menyatakan. Agar janji itu digenapi. Kepada nenek moyang mereka. Ada satu perjanjian. Ada satu ikatan. Yang Tuhan nyatakan. Sehingga dia tetap mengangkat orang-orang Israel. Atau bangsa Israel sebagai anak yang sulung. Sehingga kalau kita melihat. Bagaimana orang-orang Israel boleh melihat yang namanya kemuliaan Allah. Mereka boleh melihat kehadiran Allah. Dan juga mereka bisa langsung mendengarkan suara Allah. Itu adalah satu hal yang begitu luar biasa yang dinyatakan Tuhan. Kepada orang-orang Israel. Baik itu saat mereka ada di Padanggurun. Yaitu pada saat kemah suci Allah. Ada di tengah-tengah mereka. Maupun baik suci Tuhan. Yang telah didirikan oleh Raja Salomo. Mereka bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Mereka dapat menikmati. Hukum Taurat. Perjanjian-perjanjian. Yang dinyatakan bagi mereka. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus telah menyatakan. Ini loh anakmu. Walaupun dikatakan di sini sebagai anak. Tetapi kalau kita melihat. Kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan membatalkan hubungan dia dengan orang-orang Israel. Apakah dia tidak lagi terikat. Akan sumpahnya dari Abraham, Isaac dan juga Yaakub. Sekali-kali. Tidak. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah tidak akan tidak digenapi. Tuhan akan menggenapi. Rasul Paulus dia menyatakan. Bagaimana ini loh anakmu. Anak yang sulung. Rasul Paulus mengingatkan kembali. Tapi sekali lagi. Kedaulatan itu ada pada diri alam. Kedaulatan itu mutlak adanya. Walaupun dia anak. Tapi penolakan dia terhadap kebenaran firman Tuhan. Penolakan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Walaupun mereka sebagai anak. Anak yang sulung. Tetapi kalau kita melihat. Bahwa Tuhan juga tidak akan pernah yang namanya melupakan mereka sebagai anak. Tetapi kalau mereka tetap bersikukuh. Untuk menolak. Untuk tidak menerima yang namanya kebenaran itu sendiri. Maka Tuhan pun tidak akan lagi menganggap mereka sebagai anak. Tapi apakah itu menjadi kegagalan daripada firman Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-6. Roma pasal 9 ayat yang ke-6. Roma pasal 9 ayat ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Sudah yang terkasih dengan Tuhan Yesus. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang-orang Israel. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kedaulatan Allah. Bagaimana sebenarnya keadilan Allah. Sebenarnya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Semuanya adalah akan terus digenapi. Saudara kalau kita melihat bagaimana perjanjian, kitab perjanjian lama. Yaitu yang ada hukum Taurat. Sepuluh perintah Allah dan juga kitab para nabi. Semuanya dituliskan kepada orang-orang Israel. Diberikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Diberikan kepada mereka karena mereka adalah anak sulung. Daripada Tuhan. Daripada alam. Apakah dengan mereka memiliki kitab perjanjian lama. Yaitu hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Dengan demikian. Keselamatan daripada Tuhan. Itu beda jalannya. Apakah betul demikian. Hukum Taurat. Kita perjanjian lama. Ada hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Dan juga injil keselamatan. Apakah ini tidak sejalan. Apakah ini tidak beriringan. Sekali-kali tidak. Perjanjian lama. Yaitu hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Serta injil keselamatan. Dan iman. Di dalam Yesus Kristus. Itu adalah sejalan. Sekali lagi. Perjanjian lama. Hukum Taurat. Dan juga kitab para nabi. Dan injil keselamatan yang Tuhan sampaikan. Itu adalah sejalan. Selaras. Artinya firman Tuhan ini. Terus tergenapi. Artinya firman Tuhan. Tidak mungkin. Yang namanya. Gagal. Hukum Taurat. Dan juga kitab para nabi. Itu adalah hanya bayangan. Tetapi wujud nyatanya. Yaitu injil keselamatan. Adalah. Yesus Kristus. Wujud nyatanya adalah Yesus Kristus. Bagaimana? Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk kembali mempersatukan hubungan kita yang terputus. Hubungan kita yang renggang. Pada saat Yesus datang ke dalam dunia dengan mencurahkan darahnya. Mengorbankan dirinya. Maka hubungan itu. Ya hubungan kita dengan Allah dipersatukan kembali. Hubungan kita dengan Allah dipersatukan kembali. Sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Sehingga kita boleh mendapatkan yang namanya hak sebagai anak Allah kembali. Dulu kita adalah orang-orang yang mendapatkan murka daripada Allah. Kita tidak pantas menerima yang namanya keselamatan daripada Allah. Kita seharusnya mendapatkan murka Allah. Yaitu siksaan yang kekal. Saudara, tapi oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Kita boleh mendapatkan kembali hak itu. Sehingga kita boleh mendapatkan hubungan yang dulunya terpisah daripada Allah. Ya hubungan yang jauh daripada Allah. Tetapi kita sekarang mendapatkan pendamaian. Kita mendapatkan kesatuan kembali sebagai anak-anak Allah. Saudara, hari ini kedaulatan sekali lagi ada di dalam diri Allah. Kedaulatan Allah itu adalah mutlak adanya. Apakah kita dapat berkata sekali lagi, ya sama seperti orang-orang Israel. Apakah Allah tidak adil? Kenapa sih pintu anugerah keselamatan itu dibukakan juga bagi mereka? Mereka menolak. Mereka menolak bahwa bangsa-bangsa lain itu juga bisa mendapatkan keselamatan. Kalau kita melihat di dalam kitab kisah Rasul, mereka juga tetap tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Bahwa mereka ini adalah kaum yang khusus di hadapan Allah. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai juga kalau kita melihat Rasul Petrus pun terbawa. Terbawa. Oleh karena daripada kaum sesukunya tadi. Terbawa untuk juga menjauhkan dirinya dari orang-orang di luar Yahudi. Padahal itu tidak tepat. Maka Paulus menegur dengan tegas kepada Rasul Petrus. Ya tidak boleh demikian. Bahwa orang-orang yang di luar Yahudi, ya tidak boleh orang-orang Yahudi memaksakan supaya mereka disunat. Supaya mereka hidup juga di bawah hukum Taurat. Itu tidak benar demikian. Tetapi setelah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka pun boleh mendapatkan hak tersebut. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi kita melihat bagaimana disini pada ayat 6. Bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari orang Israel adalah orang-orang Israel. Kalau kita melihat dengan tersandungnya orang-orang Israel. Apakah membuat firman Tuhan itu gagal? Sekali lagi, sekali-kali tidak. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Justru dengan tersandungnya orang-orang Israel bukan menjadi kegagalan daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi, kegagalan atau tersandungnya orang Israel bukan menjadi kegagalan daripada firman Tuhan itu sendiri. Melainkan bahwa sesungguhnya membuktikan bahwa tujuan Allah terus digenapi. Tujuan Allah tidak berubah. Tetapi digenapi dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi kita dapat melihat dengan orang-orang Israel yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka bukan berarti firman Tuhan itu gagal. Tetapi dengan tersandungnya orang Israel yang membuat firman Tuhan itu dinyatakan. Bahwa tujuan daripada Allah tidak pernah berubah. Bahwa firman Tuhan terus digenapi dengan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat sampai saat sekarang, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih menantikan yang namanya Mesias itu. Padahal kalau kita ketahui Mesias itu telah datang 2000 tahun yang lalu. Sampai saat ini, orang-orang Israel masih menantikan kedatangan Mesias. Kenapa? Karena pemikiran mereka bahwa Mesias itu datang adalah memberikan yang namanya keselamatan. Atau memberikan yang namanya pemulihan atas bangsa mereka. Itu adalah satu sikap yang terus ada di dalam diri mereka. Jadi ketika di dalam, setelah kepemimpinan daripada Musa, kepemimpinan daripada Joshua, dan pada akhirnya mereka juga jatuh bangun oleh kepemimpinan daripada Raja-Raja. Sampai kepada zaman hakim-hakim. Bagaimana orang-orang Israel, mereka ada orang-orang yang datang, diberikan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya. Ketika orang-orang Israel berdosa, mereka menekan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka tampillah Tuhan memberikan penolong bagi mereka. Memberikan seorang hakim supaya dapat memimpin mereka, menuntun mereka. Nah, oleh karena hal itu terjadi berulang-ulang, maka mereka juga punya pemikiran yang sama. Ketika mereka jatuh di dalam bangsa-bangsa lain. Pada saat itu adalah bangsa di mana Tuhan telah menetapkan mereka untuk diberikan kepada orang-orang Babel. Maka mereka jatuh di dalam tangan orang-orang Babel. Setelah itu, mereka mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Boleh kembali lagi untuk datang ke Yerusalem. Setelah itu, mereka diberikan kepercayaan untuk membangun kembali baik Allah yang kedua. Selanjutnya, setelah baik kedua itu, mereka, apakah mereka masih tetap mempertahankan iman kepercayaan mereka? Memang, mereka masih tetap mempertahankan iman kepercayaan mereka. Tetapi sebagian daripada mereka juga tidak lagi mau percaya kepada Allah. Sampai pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam tangan bangsa Romawi. Nah, disitulah kita dapat melihat bagaimana ketika mereka mau jatuh ke dalam tangan bangsa Romawi, mereka juga sama, punya pemikiran yang sama. Yaitu supaya dengan datangnya Mesias, menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita dapat melihat hal yang pertama. Bagaimana kedaulatan daripada Allah itu adalah mutlak adanya. Apakah kita dapat mengatakan kepada Allah, bahwa hal yang Tuhan lakukan ini tidak adil, tidak sama rata, tidak berarti Allah memihak, berarti Allah berat sebelah. Ini yang terlontar daripada orang-orang yang telah menolak keselamatan yang telah Tuhan bukakan. Sekali lagi, kita dapat melihat bahwa kedaulatan Allah itu adalah mutlak adanya. Bagaimana Rasul Paulus juga punya hati yang dimana dia begitu mengasihi orang-orang Yahudi. Ada rasa sama, sama rasa, sama suku, sama sependeritaan kalau bisa. Dia mengatakan juga bagaimana dia mau terputuk dan juga terpisah dari Kristus. Oleh karena saudara-saudara mereka. Tapi kalau kita melihat kedaulatan Allah, itu adalah mutlak adanya. Rasul Paulus tidak berdaya. Tuhan telah memilih dia. Dari antara sekian banyak orang-orang Israel, dari sekian banyak orang-orang Yahudi, Tuhan telah memilih Rasul Paulus. Tetapi apakah dia bisa menolak? Apakah dia mau kembali bahwa dirinya terputuk dan juga terpisah daripada Kristus? Tidak bisa. Demi saudara-saudara dia tidak bisa. Tapi hatinya sama seperti Musa. Dia begitu mencintai, dia begitu mengasihi saudara sebangsanya, saudara sesukunya. Tetapi oleh karena penolakan daripada orang-orang Israel, itu tidak dapat membatalkan daripada kedaulatan Allah itu. Orang-orang Israel menyatakan ketidakadilan daripada Allah. Tetapi kita dapat melihat bahwa kedaulatan Allah itu penuh. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memilih daripada Paulus, walaupun dia merasa bagaimana ini bangsa saya, bagaimana ini suku saya, bagaimana ini orang Yahudi yang tidak mau percaya. Kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu menggapai apa yang Tuhan pikirkan. Kedaulatan sekali lagi ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun orang-orang Israel itu adalah anak, walaupun orang-orang Israel itu adalah milik Allah. Tapi kalau mereka menolak keberadaan Allah, mereka menolak kebenaran Allah melalui Yesus Kristus, melalui iman di dalam Yesus. Mereka juga akan sama seperti orang-orang yang tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan itu sendiri. Melainkan adalah murka daripada Allah. Rasul Paulus tidak dapat dia membantah. Akan kedaulatan daripada Allah itu sendiri. Apakah firman Tuhan menjadi gagal? Sekali-kali tidak. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka tujuan daripada Allah tidak akan pernah berubah. Tujuan Allah terus akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Artinya keselamatan itu terbuka bagi mereka yang percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana yang dapat kita pelajari. Apakah Allah tidak adil? Ini yang nanti akan kita bahas kembali. Nanti pada ayat yang keselanjutnya, pada ayat 7 dan juga ayat yang seterusnya. Bagaimana pemilihan Allah? Saya akan share sedikit bagaimana pemilihan Allah atas Abraham. Abraham punya istri. Satu adalah Hagar, satu adalah Sarah, dan juga ada istri yang lain. Tapi kalau kita melihat bagaimana pemilihan Allah atas dua orang ibu, Hagar dan juga Sarah. Yang mana dipilih oleh Tuhan? Tuhan memilih anak yang dijanjikan melalui Sarah, yaitu Isa. Selanjutnya lagi adalah bagaimana dari satu ibu, yaitu Ripka. Ada anak kembar di dalam kandungannya, tapi Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah memilih, yaitu Yaakub. Nanti kita akan sama-sama lanjutkan kembali. Apakah Allah tidak adil? Tuhan memberkati kita semua. Amin.